Hei yo sahabat pencinta herbal dimanapun kalian berada ketemu lagi sama saya Christina di channel Essential Oil Rosevara Sebelumnya saya mau tanya dulu nih siapa yang sudah nonton kenalan dengan si manis minyak kayu manis Kalau sudah kenalan dengan si manis mulai dari ciri-ciri fisiknya manfaat minyak esensialnya Yuk kali ini kita kenalan lebih dalam tentang tipe-tipe dari kayu manis yang aman dikonsumsi Kayu manis atau sinaman adalah rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam dari beberapa stesias pohon genus sinamomo Olahan kayu manis itu sangat beragam mulai dari minyak esensialnya dari batang dan daun kayu manis, bubuk kayu manis, teh kayu manis, kayu manis batangan sampai lilin kayu manis Kayu manis telah digunakan manusia dari ribuan tahun dan terdapat sekitar 250 jenis spesies tanaman kayu manis yang bisa didapat Namun hanya beberapa yang aman untuk dikonsumsi seperti berikut ini Kayu manis Indonesia Memiliki nama ilmiah sinamomo burmani, kayu manis Indonesia memiliki nama lain korinci sinamon Indonesia memproduksi kayu manis paling banyak di dunia, sekitar 80% kayu manis di pasar dunia saat ini berasal dari Indonesia Jenis kayu manis ini tumbuh di daerah dengan iklim tropis Jenis kulit kayu manis dari Indonesia yang paling populer yakni berasal dari Pulau Sumatera di daerah Kerinci Jambi Dan sekitar 70% penduduk di Amerika menggunakan dan mengkonsumsi jenis kayu manis Indonesia Dan sebagai bahan standar industri untuk bahan pembuatan roti, bahan olahan oleh koki restoran, ataupun masakan rumah Kayu manis ini memiliki cita rasa manis pahit namun lembut Warna bubuknya coklat gelap kemerahan Bubuk kayu manis korinci paling sering digunakan dalam pembuatan kue manis, french toast, permen, dan daging rebus Kayu manis Saigon Memiliki nama ilmiah sinamomom lo rei roi Kayu manis ini dikenal juga dengan istilah kayu manis Vietnam Kayu manis Saigon tumbuh dengan baik di tengah hutan pegunungan Vietnam Kualitas kulit kayu terbaiknya berasal dari Provinsi Kuangai Di mana panennya dimulai saat musim semi sekitar bulan Maret Kayu manis Saigon ini memiliki wangi yang kuat dan khas karena memiliki kandungan sinamaldehyde yang lebih banyak Juga rasa bubuknya manis pedas Jenis kayu manis Saigon memiliki kandungan komarin lebih banyak Di mana kandungan ini memiliki efek beracun jika digunakan dalam dosis yang berlebihan Namun mengkonsumsi kayu manis Saigon dalam bentuk suplemen Memiliki manfaat kesehatan seperti membantu mengurangi kadar gula minyak Kayak akan kandungan antioksidan dan sebagai anti-inflamasi Beberapa cara bisa dilakukan dengan mencampurkan sedikit bubuk kayu manis Saigon ke dalam minuman smoothie Mencampurkannya ke adonan kue muffin, pie atau roti Kayu manis Cina Memiliki nama lain seperti kasia sinaman Kayu manis ini memiliki nama ilmiah sinamomum aromaticum Berasal dari Cina Selatan Umumnya kayu manis Cina digunakan sebagai bahan baku untuk pengobatan tradisional Alasannya ada pada jenis kayu manisnya mempunyai cita rasa yang kuat nan pahit Kayu manis Cina berwarna coklat yang lebih gelap serta teksturnya yang agak kasar Jenis kayu manis Cina dianggap berkualitas agak rendah Karena harganya lebih murah dan lebih banyak dikonsumsi hampir di seluruh dunia Hampir semua jenis kayu manis yang diperjual belikan adalah jenis kasia ini Namun kayu manis Cina memiliki khasiat kesehatan Seperti membantu mengurangi kadar gula darah dan secara tradisional Kayu manisnya digunakan dalam pengobatan batuk, pilak, dan penyakit lainnya Kayu manis Ceylon Memiliki nama ilmiah sinamomum zeylanicum Kayu manis ini dikenal juga dengan nama Mexican cinnamon Jenis kayu manis yang satu ini bisa jadi memiliki kualitas yang lebih tinggi dari jenis kayu manis lainnya Berasal dari Sri Lanka Kayu manis Ceylon ternyata agak sulit dicari di supermarket biasa dan harganya lebih mahal Dikarenakan proses panennya dilakukan secara sangat hati-hati Proses panennya juga kebanyakan dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin Dan diolah secara tradisional sebelum dipanaskan Sehingga lapisan kayu manis yang dihasilkan menjadi lebih tipis serta lebih halus Kayu manis Ceylon lebih berserat, rapuh, ringan, dengan warna coklat muda atau kekuningan Dengan aromanya yang lembut dan manis, jenis Ceylon ini merupakan kayu manis yang sangat cocok digunakan sebagai campuran berbagai aneka dessert Keunggulan lainnya adalah kandungan komarin yang sangat rendah menjadikannya populer di pasar global sebagai kayu manis sejati karena keunikan aroma, rasa, dan kualitas Kandungan senyawa cinemaldehyde pada minyak atsiri Ceylon lebih tinggi dibandingkan kayu manis lainnya Nah selain bubuk kayu manis yang terkenal untuk campuran makanan dan minuman Minyak kayu manis juga terkenal untuk membantu meningkatkan kesehatan dan mengobati penyakit Seperti mengatasi nyeri otot, meningkatkan mood booster, menghilangkan sakit kepala, dan sebagainya Penggunaannya juga mudah, bisa digunakan dengan diffuser atau secara topikal dengan mencampurkannya minyak karir Jangan lupa gunakan minyak esensial Rosevara Cinnamon untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga Itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan Silahkan like dan subscribe channel ini Jangan lupa cek IG, Facebook, dan website website kami untuk informasi lebih lanjut Terima kasih sudah menonton, bye-bye